Ya ada salah satu komentar di video yang saya upload Bang gua barusan transfer BTT dari Indoduck ke TKO Satu sudah sukses tapi belum masuk gimana ya suksesnya 19 jam yang lalu oleh normansia SN Ya namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah mampir di channel Dion Sane Channel tentang informasi dunia aset kripto aset masa depan Ya kalau untuk kiriman dari Indoduck ya Saya memang tidak miliki coinnya yang ada di Indoduck Coin BTT ya tetapi Yang saya tahu bahwa TKO itu juga saat ini Sudah tidak ada ya BTT nya Nah BTT nya sudah tidak ada Saya coba cari di BitTorrent nya Ini masih migrasi juga ya Nah kemungkinan besar yang membuat itu tidak sampai Apakah karena jaringan TRC nya sudah betul TRC 20 atau masih TRC 10 Tapi kalau untuk token BTT nya memang ini Memang sudah tidak ada di TKO ya Karena ya karena di 5 hari yang lalu Memang TKO juga sudah masuk email saya Nah jadi kalau kalian masuk di email Atau masuk menggunakan email ke TKO Akan ada pemberitahuan seperti ini TKO Crypto akan mendukung migrasi token BitTorrent BTT Redenominasi dengan rencana penggantian nama Nah ini Halo TKO Notes TKO Crypto akan mendukung migrasi token BitTorrent Rencana Redenominasi 1 banding 1000 Dan rencana penggantian nama Rencana lebih lanjut tentang perubahan ini ditunjukkan Pada timeline di bawah ini Jadi setoran dalam penarikan BTT akan ditangguhkan pada 17 Januari Hari ini ya jam 9 Harap pastikan bahwa Anda memberikan waktu yang cukup Agar setoran BTT Anda di proses penuhnya sebelum waktu ini Jika disimpan setelah waktu ini Token tidak akan dikreditkan ke akun Anda Nah lihat ya Kemudian TKO Crypto akan menghapus Semua pasangan perdagangan support BTT yang ada Baik BTT USDT, BTT USD, BTT BNB Pada 17 Januari ya Tadi jam 11 tadi Dan semua order perdagangan support yang ditutup Tunda akan dibatalkan Lalu ada lagi TKO Crypto akan memulihkan semua saldo BTT lama Dan memulai distribusi BTT baru Yang akan diubah namanya menjadi BTT C Kepada semua pengguna yang memenuhi syarat dengan rasio 1 BTT lama Dan 1000 BTT C atau BTT yang baru Setelah migrasi token-token BTT lama Akan diganti namanya menjadi BTT All Dan ticker token baru akan menjadi BTT C Peragangan kemudian akan dibuka untuk pasangan perdagangan support Tidak ada tanggal 21 Januari 21 Januari ya untuk di Toko Crypto Pukul 11.00 Wibah 21 Januari Pasangan perdagangan support BTT C BNB tidak akan terdaftar Jadi pasangan BNB tidak akan didaftar lagi Di Toko Crypto Kemudian nanti Toko Crypto akan membuat pengumuman terpisah Setelah token swap selesai Untuk memberitahu pengguna kapan Seterang dan penerikan BTT C akan dibuka Nah jadi buat kalian yang ada di TKO Di Toko Crypto yang mengoleksi token BTT Silahkan tunggu pengumuman dari Toko Crypto Atau cek email kalian masing-masing Setelah itu konversi dan distribusi BTT All Mereka dengan token BTC baru akan dilakukan secara otomatis Lihat guys Jadi ini akan dilakukan secara otomatis gitu ya Jadi buat kalian yang menanyakan di TKO apakah manual dan otomatis ya Ini sudah dijawab oleh Toko Crypto gitu ya Di otomatis Dan alamat kontrak BTT C TRC 20 baru Ini alamat kontraknya Jadi bisa kalian pakai ini alamat yang baru TRC 20 gitu Untuk BTT C ya Bukan BTT All Nah kalau kita lihat di Di token market cupnya Ini Bittoran New Yaitu 0,0362 Kemudian untuk BTT Lama Atau Bittoran nya Ini 38 rupiah gitu Lalu Kita lihat lagi di Indodax sendiri Nah di Indodax sendiri Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya Pasangan BTT IDR itu Memang sudah tidak ada lagi Bahkan USDT itu belum keluar Karena menunggu sampai 14 Februari Atau sampai Valentine nanti ya Kemudian untuk Bittoran nya di dompet itu memang ada Cuman harganya belum mereka masukkan Karena ya apa Karena belum bisa dilakukan trading atau jual beli Maupun deposit penarikan ya Dan kemarin ya Buat kalian yang holder BTT Mungkin kalian bisa lakukan opsi penarikan seperti ini ya Klik saja penarikan Kemudian gunakan TRC 20 Kemudian klikkan jumlahnya Misalkan 100 BTT Biayanya 30 ribu BTT Ya kemudian pilih alamat kontraknya gitu ya Alamat Alamat Bittoran kalian lah gitu ya Nah tapi saya sarankan ya Jangan kalian otak atik dulu ya Kalau kalian punya BTT Karena apa ya Karena seperti teman kita ini ya Teman kita ini sudah kirim Kirim BTT Tapi Belum masuk gitu Tapi belum masuk ya Takutnya ada kendala seperti ini Dan Hati-hati buat kalian Ya ini namanya Terdesentralisasi Atau Kalau kita salah mengirim alamat Itu token kita Tidak bisa kita ambil kembali ya Karena Tidak ada yang mengatur regulasinya Jadi harap Harap hati-hati Kalau kalian ingin mengirimkan token ya Jadi Saya sarankan Tunggu saja sampai Proses swap Atau mainnet itu Selesai di masing-masing exchange Baik di toko kripto Maupun di indodak ya Karena Ya ini Sedang proses migrasi secara otomatis Seolah exchange-nya masing-masing gitu lah Jadi Kembali lagi Buat Market crypto hari ini Sedang merah lagi BTC Kita kembali merah guys Ethereum juga merah Yang naik itu hanya HNST Heart Dan Cardano ini 22.000 sekarang ya Jadi ini set waste Apakah dia akan mampu naik lagi ya Kita lihat saja nanti ya Ini sudah semakin naik Jadi buat coin holder Cardano Ya selamat Ini Coin kalian sudah naik gitu ya Jadi itu saja yang dapat disampaikan Terkait BTT Informasi terbarunya Ya Jadi Kalian bisa cek Di BTT-nya Kini ada 2 BTT BTT dan BitTorrent New Ya silahkan kalian Lihat masing-masing pengumuman Di exchange kalian Ya dan yang terakhir Saya juga sudah cek Di Binance Atau Binance coinnya Ini juga tidak ada BTT-nya Mungkin dalam Proses migrasi juga Atau Redenominasi juga Ataupun Sedang main net juga ya Karena Saya lihat Di BTT-nya Itu juga tidak ada Di Binance Jadi Hampir semua exchange saat ini Sedang mengalami Migrasi ya Jadi harap bersabar Buat kalian yang Holder BTT Karena Ini tunggu waktunya Tiba Tanggal 14 Februari Untuk Indodact Dan tanggal 21 Untuk Toko Crypto Jadi itu saya yang dapat sampaikan See you next video Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Jangan lupa like, dan komen Jangan lupa like, dan komen Jangan lupa like, dan komen